Kisah Ada kisah tentang kesimpulan dari semua apa yang kita bahas ini Bagaimana orang kalau bertakwa kepada Allah Allah akan berikan Bertakwa ini artinya takut, bergantung, yakin kepada Allah Allah akan berikan balasan-balasan yang banyak sekali Kisah seorang anak muda dengan batu zamrutnya Kalau ada yang pernah dengar ya anggap lah ini review Kalau belum pernah dengar insya Allah menambah keimanan Ada seorang anak muda di Mekan Buka kisahnya Anak muda ini di zaman dulu tabi'in Rajin ibadah Masya Allah Ahli ibadah Habis salat duhur di masjid haram Dia keluar dari masjid Di halaman masjid dia temukan ada kantong Kantong itu kain berwarna biru Dia lihat kemudian diambil sama dia dibuka Ternyata dalamnya ada batu zamrut Warnanya biru dan bagus Batu zamrut mahal Dan cukup besar batu itu Maka sunnah Nabi SAW Kalau kita temukan sesuatu iklankan Kalau sudah diiklankan setahun tidak ada yang ngaku Baru bisa jadi hak milik kita Orang ini berdiri di atas batu teriak Wahai penduduk Mekah Saya menemukan ini nih Kantong Siapa pemiliknya Tidak ada orang nyaut Padahal disitu banyak pedagang-pedagang Ini luar biasa Kita juga bisa tahu bagaimana Keimanan pada saat itu ya Di Indonesia tidak usah diiklanin Sudah hilang gitu kan Ini diiklankan tidak ada yang mengaku Dua kali dia teriak Wahai penduduk Mekah Saya temukan kantong Siapa pemiliknya Tidak ada yang nyaut Tiga kali Sampai sepuluh kali diiklankan sama dia Tidak ada yang datang mengaku Lalu dia bilang Wahai penduduk Mekah Kan ini orang-orang sekitar itu tahu dia Dia tinggal dekat masjid Dan rumahnya Dia sering ke masjid Jadi orang tahu kenal dia Maka dia bilang Kalian tahu rumah saya Kalau ada yang menanya Kantong yang hilang Tunjukkan rumah saya Ini waktu buhur Subhanallah Menjelang waktu asar Hampir waktu sholat asar Ada satu kakek-kakek datang Kemudian naik di batu yang sama Teriak kepada penduduk Mekah Wahai penduduk Mekah Adakah yang menemukan kantong saya Kalau ada yang menemukan kantong saya Saya akan berikan hadiah 500 dirham Banyak sekali Ini bisa belasan juta kalau sekarang Mungkin puluhan juta Maka ada dua kali Satu kali belum ada yang nyaut Dua kali Tiga kali dia sampaikan Ada yang temukan kantong saya Saya kasih 500 dirham Tidak ada yang mengaku Sampai ada yang datang Satu pedagang bilang Tadi waktu habis sholat duhur Ada si fulan Penduduk Mekah sini Mengaku Mengiklankan berapa kali Temukan kantong Rumahnya di sana Sedangkan anda ke sana Pergilah dia ke sana Pas tiba ke sana Diketuk rumahnya Lalu dia salaman sama anak muda Lalu dia tanya Apakah kau temukan kantong Anak muda bilang iya Anak muda ini juga jeli Dia tanya Apa ciri-cirinya Katalah Orang tua itu kantongnya begini Batunya begini Ternyata betul Anak muda ini gak tau nih Kalau dijanjikan 500 dirham Dia kasih Ini silahkan Allah sudah Kembalikan kepada anda Amanahnya Ini sebetulan saya temukan Orang tua ini Pikir anak muda ini tau Dia pun mengeluarkan 500 dirham Dikasih Anak muda itu bilang Apa ini Dia bilang ini balasan Kamu kan menemukan kantong saya Saya sudah lihat mau kasih Kata anak muda itu tidak Saya hanya kembalikan Karena Allah Gak ada urusan ini Sama saya Masalah uang Dia bilang pokoknya ambil Saya sudah kasih Anak muda ini bilang tidak Kata orang tuanya dia cerita Anak muda itu Saya pertama kali temuin Dalam hidup saya seperti itu Imannya luar biasa Gak mau terima balasan Gak mau Pokoknya ini karena Allah Ya sudah lah Sudah selesai Kata orang tua ini Saya keluar dari rumahnya Saya tidak tahu apa-apa Ringkas cerita 3 bulan setelah itu Anak muda ini tiba-tiba merasa Di Mekah Agak sedikit himpit ekonomi Dan dia ingin keluar dari kota Mekah Keluarlah dia ke Jeddah Sekarang Jeddah ada pelabuhan Dari zaman Umar bin Khattab Sudah ada dulu ya Maka Bahkan dari zaman Qurais Umar bin Khattab berkembang Maka orang muda ini ke sana naik kapal Ingin merantau lah Cari rezeki nanti kembali ke Mekah Di tengah lautan Kapalnya dihantam dengan ombak yang besar Sampai hancur Dan anak muda ini pun Sempat selamat Karena bertahan Di atas satu papan Pecahan kapal Dia bangun menjelang subuh Terdampar di sebuah pulau Waktu dia bangun Dia lihat sudah menjelang subuh Dan ada Di pinggir pantai itu ada mesjid Mesjid ini sudah kotor Ada berlawak-lawak gitu Dia pun bangun dalam kondisi Tubuhnya lemas Dan juga dia basah semua Tapi dia lihat sudah dekat subuh Dia masuk mesjid Tidak ada orang Dibersihin lah mesjid itu sama dia Kemudian pas masuk waktu subuh Zaman dulu orang bisa lihat dari Cahaya langit gitu kan Cahaya matahari Maka dia pun azan Waktu dia azan Masyarakat sekitar mesjid datang Lihat dia basah Baunya ditanya Kamu nih siapa Dia bilang saya musafir Dan saya terlantak Kapal saya tenggelam Saya terdampar Dikasih dari dia baju Kemudian dia disuruh jadi imam Lalu dia imam Surat suaranya bagus Memang ini orang penuntut ilmu Anak muda nih Ada hafalannya beberapa Surah Al-Quran Lingkah cerita tinggal Ada tiga bulan di pulau itu Karena masyarakat itu bilang Maukah kau jadi imam disini Karena imam kami sudah meninggal dunia Tiga bulan yang lalu Dia meninggal Katanya baik lah Dia tinggal disini Tinggal Setelah tiga bulan disitu Masyarakat kampung itu bilang Wahai anak muda Kami merasa cocok dengan kamu Kami ingin menikahkan kamu Sama anak gadis di kampung ini Kamu mau gak? Dia bilang ya boleh gak apa-apa Lalu dipanggil lah Anak perempuan yang menurut Masyarakat kampung itu Yang paling terbaik Anak perempuan yang paling terbaik Datang bercadar Begitu datang ke dalam masjid Ini anak muda di mihrok Perempuan duduk di depannya Untuk dilihat wajahnya Tiba-tiba laki-laki ini Kaget sih anak muda nih Karena di leher perempuan itu Ternyata Ada kalung Ada batu zambrutnya Gitu kan Dan dia lihat Ini batu Persis seperti batu Yang dia temukan Berapa bulan lalu di Mekah Maka dia lihat Terus berbatu itu Maka masyarakat itu bilang Hai anak muda Kodalimi perempuan ini Kami datangkan untuk Kamu lihat wajahnya Bukan permatanya Maka dia bilang Saya punya kisah dengan batu ini Kata anak muda itu Batu itu begini Begini Ceritain Ini cerita 6 bulan lalu nih Karena kan dia 3 bulan Setelah pisah sama orang tua itu Dan 3 bulan tinggal dipuluh Sudah 6 bulan 6 bulan lalu saya pernah Temukan Ini diceritain sama dia Kain Saya ketemu orang tua Begitu dia bilang orang tua Masyarakat satu masjid Semuanya takbir Allahuakbar Kaget dia Kenapa kalian bertakbir Kata mereka Apa kamu tahu Siapa orang tua itu Yang kamu tembalikan Yang kamu tidak mau ambil Dirham dan kau ambil Kembalikan batu permatanya Dia bilang Saya tidak tahu Kata anak muda ini Kata mereka Itu ayahnya anak perempuan ini Ayahnya anak perempuan ini Dan dia adalah Pimpinan kami di pulau ini Dialah imam masjid kami Yang sudah meninggal Dan dia waktu pulang dari Mekah Dia menceritakan kepada kami Tentang kebaikan kamu Dan dia sempat berdoa Sebelum meninggal Dia bilang Ya Allah Jadikanlah anak muda di Mekah Itu jodoh anak saya Maka akhirnya menikah Itu kan Menikah Setelah menikah Anak muda dia cerita Dia bilang Maka saya waktu menikah Sama istri saya Maka saya sama istri saya Jadi pemilik batu itu Permata itu Tiga bulan setelah menikah Dia bilang Istri saya meninggal Maka saya menjadi Pewaris satu-satunya Batu Zambrut Batu yang tadi Dia kembalikan Karena Allah Allah jadikan dengan caranya Menjadi haknya dia Subhanallah Jauh naik kapal Segala sampai ke sana Ini jadi haknya dia Begitul orang Kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala